Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku ini datang jauh-jauh dari mana tuh? Dari klaten. Puklaten? Oh nekat. Karena kan ada di Instagram terus kemudian di apa tautan yang di YouTube itu ada nomor telepon saya yang khusus untuk telepon tapi itu tele masuk ke tele yang punya itu pasti kalau ada aplikasi telegram nanti sudah nyambung ke tele saya itu kasus WA nanti kalau WA tak masukkan ke sana saya tangannya pekel mba lesin WA makanya khusus tele aja kalau tele kan kalau enggak saya buka itu enggak masuk ke itu enggak ting-ting-ting nggak bunyi gitu ya ya saudaraku dari klaten siapa namanya? Bambang. Mas Bambang ini rata-rata orang sukses. Ketanya mana mas? Benduk gantungan. Benduk gantungan itu yang mau ke arah diles. Bukan. Rambu-rambu itu. Rambu-rambu pertigaan. Pabrik gula? Petasnya terus lulus. Pas kotak. Pas kotak mau kotak satu lampu merah setelah rumah sakit sebelum rumah sakit. Ya sip. Kebaba-baba berapa? Satu. Satu punya siapa? Punya? Punya saya sendiri. Punya saya sendiri. Oh yaudah. Mudah-mudahan benar. Saya kan mau tanya. Mereka saya waktu pemotongan ini ya bawahnya itu kan kok ada gininya terus atasnya kayak pati lili gini. Ruka gitu. Se penting nanti ruas saling berhadapan tidak direkayasa. Tidak dikerik. Tidak diamplas. Tidak dicet. Tidak dilim. Tidak didempul. Asli alam. Ruasnya yang saling berhadapan. Ruas itu ros. Atau cincin. Gelangan cumpring. Sekarang udah agak apal kawan-kawan di follower itu gelangan cumpring. Salam gelangan cumpring gitu. Gelangan cumpringnya menghadap sini. Ini menghadap ke sini. Jadi begini. Ini ke sini. Ini ke sini. Perkara cabang ini dia tidak harus hadapan-hadapan di sini sama di sini. Boleh di sini. Boleh di sini. Terserah alam yang membentuk. Allah yang membuat. Gitu. Jadi kalau itu semua terpenuhi. Tidak dicet. Tidak dilim. Tidak dikerik. Tidak diamplas. Tidak didempul. Akan kita bayar. Tapi meskipun asli. Kalau sudah ditambahi cet. Sudah dikasih dempul. Sudah dikerik-kerik. Kita tidak bayar. Karena sesuai petunjuk daripada yang punya uang. Tidak boleh seperti itu. Harus asli alami. Alamnya dari bambu. Seperti itu. Enggak tak tes ya. Tak terlihat ya. Bukan di tes. Wah gitu. Ayo tak tes sampean gitu kan. Hehehe. Eh Pak Pak Bang. Enggak pedet ya? Enggak Pak Pak Pak. Siapkan. Kedua ini bambu petung kayaknya ya? Bambu petung apa buari? Belum petung. Ampel. Ampel. Itu yang dicari bambu petung semua atau ada yang lain mungkin? Khusus bambu petung. Karena ini yang memakai maunya. Yang memesan duit itu maunya bambu petung. Oh gitu. Itu bambu-bambu yang lain belum. Belum. Tapi kalau ada perkembangan mas. Carikan bambu apa gitu. Nanti saya kasih berbicara kembangannya di grup. Tapi selama 14 tahun saya jalan. Sementara hanya bambu petung. Bambu yang ruasnya berhadapan. Disboxnya udah pernah dapet. Saya juga udah pernah dapet. Nanti kalau saya ngomong seperti ini. Nanti coba yang dapet diunggah yang mana? Yang dapet gak akan bisa diunggah. Saya dapet dulu tahun 2007. Saya masih jadul-jadul. Belum ada HP yang Android-Android. Dulu hanya dipoto. Pake HP foto yang bisa crack. Yang anu. Kalau kita moto dulu. Gak ada begini kita tampak begini gak. Hanya kita mempredisi pas belum ya. Karena motonya dari belakangnya itu. Nah kita pas belum ya. Kalau udah kadang-kadang cuma kena sini aja. Kalau moto gas sini bisa. Tapi kalau moto wajah kita sendiri. Harus kita bisa ngepaskan. Ini bongkol. Bongkotnya. Jadi andai kata. Ini andai kata bambu petuk. Ini kan ruasnya sudah rusak. Andai kata ini. Tapi ini bukan bambu petuk. Andai kata nanti dapat. Ini yang seperti ini. Sudah tidak ada rosnya. Itu sudah tidak laku. Ya. Ini seperti ini. Tapi ini tidak petuk. Ini. Ini dari bongkol. Ini ruas. Akar. 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 Akarnya ada di atas semua. Ini ruasnya ada di atas semua. Ini endingnya akar. Ini cabangnya menghadap ke atas. Ini apa. Ruasnya itu di sini. Di sini. Ini akarnya. Akarnya ada di atasnya. Struktur cabang juga menghadap ke atas. Bangunan. Struktur itu namanya bangunan. Kalau dia petuk. Struktur bangunan cabangnya akan seperti ini. Menghadap ke bawah. Gini. Ini struktur bangunan. Daripada cabangnya itu. Menghadap ke atas seperti ini. Ini bongkol. Kalau di keladen seperti ini. Seperti ini. Bisa dipakai kerajinan untuk bebek. Ada atas di keladen. Terus ada nanti. Ini dibentuk pular naga. Ini kan bagus. Kalau dibentuk pular naga ini. Ular. Apa namanya kok naga? Kobra. Ini coba perhatikan. Ini matanya. Karena saya juga ahli pahat. Ahli patung. Tapi saya dari keladen dan keramik. Keramik itu bisa saya jadikan apapun. Keramik itu tanah liat. Saya bisa jadikan apapun. Untuk produksi apapun. Saya bisa membuatnya sendiri. Dari tanah liat itu. Misalnya Enjenengan mau pesen duduk seperti ini. Tapi kalau Enjenengan buat seperti ini. Biasanya kalau patung manusia itu harus duduk. Nah itu nanti anatomi tubuhnya itu harus kelihatan. Tubuh Enjenengan anatominya itu. Jadi Enjenengan harus mungkin pakai color aja. Saya buat. Mungkin nanti selesai kakinya dulu istirahat. Karena kalau semua langsung itu ambruk. Karena tanahnya kan basah. Itu bisa. Nah ini. Ini kalau dibuat jadi ular kobra ini bagus. Tuh. Tuh. Ini sudah membentuk ular ini. Ini matanya. Ini nanti dikasih anunya. Tinggal ada modifikasi sedikit. Nanti ditambah. Ini lidah ini. Wah ini cakep. Ini kalau ini. Ini ditaruhkan di sini. Ini seperti ular kobra. Ini disimpan lagi. Ini bukan bambu pedok. Nanti kalau dapat bambu pedok pun. Kalau sudah seperti ini tidak dibayar ya kan. Oh betul. Ini harus. Namanya asli alami original itu seperti ini. Ini ruas-ruasnya tidak rusak. Ini ruas-ruasnya tidak rusak seperti ini. Kalau nanti sudah dapat seperti ini. Yang rusak seperti ini. Kita meskipun asli tidak dibayar. Sebelumnya seperti itu. Karena ini sekali lagi bukan untuk saya. Kalau yang beli tidak mau. Saya buat apa bambu. Ya kan. Kalau dulu bambu. Zaman penjajahan tak pakai. Buat bambu runcing. Perang malah berani ya tau. Ayo. Ya kan. Ini. Ini bagus ini kan. Kalau kemudian dengan nanti kreatif. Ini. Dibuat ular kobra. Ini persis ini. Udah sisik-sisiknya ada. Ini kalau kemudian dengan. Nanti ahli. Di otak-atik. Jangan lihat. Di google ular kobra seperti ini. Ini sudah mantap. Cakep ini kalau ular kobra. Kalau keseluruhannya ini dibuat. Ini bisa. Nanti ini manusia yang ada tanduknya ini. Cuma tanduknya kan tidak semburan. Ini. Ini nanti bisa diukir menjadi. Anu manusia di sini. Ininya dihilangkan. Ini dibuat. Ini menyerupai manusia yang. Nanti ini kalau saya bisa mulai seperti ini. Cuma lama. Ini saya olah jadi kerajinan yang top. Ini karena sudah ada dasarnya. Nah kalau ini dibuat kerajinan. Nanti insya Allah laku. Ini kalau dilihat dari sini. Dari belakang ini. Sudah mirip ular kobra. Ini tinggal nanti dihilangkan. Karena ular kobra itu matanya hanya di sini. Ini dihilangkan. Nanti ada tambahan pendempulan-pendempulan. Ini sudah sisiknya. Kang bambang-pendempulan. Kang bambang-pendempulan. Kang bambang keren. Gitu cita. Ini kang bambang. Jadi yang alami itu tidak ada cacatnya gitu ya? Kalau cacat, cacat alam boleh. Artinya tidak. Kan itu cacat alam itu biasanya. Saat ditarik. Karena banyak bambu-bambu yang lainnya. Kan geser itu pasti berbenturan. Itu ada luka. Tapi kalau luka yang merusak di ruasnya. Itu ruasnya sampai hancur babak belur gitu. Tidak laku. Biasanya tidak merusak ruas. Ruasnya tidak merusak. Cacat alam misalnya kemakan kumbang. Bolong oleh alam kumbang boleh. Kalau lama kemakan kumbang yang terbiasanya lama-lama rapuh. Itu kami tidak menggunakan. Kalau cacat yang disebabkan oleh mau. Tapi kalau dicacat oleh manusia. Itu tidak mau. Kita dikerik-kerik ya? Minum. Terima kasih.